Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini hasil okulasi ya Nah ini Jadi okulasi Kelebihannya Hemat antres ya teman-teman ya Memang tumbuhnya dia agak lambat Ketimbang sambung pucuk Cuman sangat menghemat antres Satu mata satu tumbuh seperti ini Oke teman-teman kita langsung saja Mau mempraktekkan Okulasi nangka atau cempedak ya Jadi nangka atau cempedak itu Sefamili jadi sama Oke kita pilih antres yang seperti ini Nah ini Sudah ada bakul apa Calon mata tunas Atau matun ya oke Nih buka dulu mas Saya tanya dari bawah ini teman-teman Nah seperti ini Nah Ini menandakan kalau dikupas Enak seperti ini Mudah seperti ini Tidak ada serat yang nempel di kayunya Itu menandakan tanaman ini sehat Nah kalau tidak sehat tidak usah disambung teman-teman Nah ini ketahnya keluar banyak Nah nanti kita tempel yang atas Oke Kemudian kita kupas untuk Antresnya Nah Untuk memisahkan antara Kayu dan kulit Nah seperti ini Jadi diiris tipis kulitnya Sehingga kayu yang ikut itu sedikit Baru kita kupas seperti ini Nah hati-hati bisa pecah ya Sangat sensitif untuk pecah Nah ini Kemudian kita masukkan yang atas Nah Seperti ini teman-teman Nah kita paskan Kemudian Kita menggunakan PE02 ya Jadi dia nanti nempel seperti ini Nah oke mas Lanjut Kita press Sepress mungkin Nah Untuk di mata tunasnya Hanya satu lilitan ya Agar mudah ditembus oleh tunas Oke Nah dikunci Mendingan ke atas sedikit Agar air hujan tidak masuk Nah kalau ini Penyimpanannya Di tempat yang panas langsung Kena sinar matahari Nah jadi Okulasi ini lebih simple Lebih apa namanya Lebih mengirit Antres Cuman memang Tumbuhnya agak lama Karena kan nanti Dia hidup Begitu hidup Kita lukai atasnya Baru dia tumbuh Tunas disini Nanti Sekitar usia Hampir 3 bulan Seperti ini teman-teman Nah ini Oke Cara okulasi Cempedak Dan nangka Cepedak nangka Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati